oke teman-teman di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana sih cara pemasangan transistor final nah di depan kita sudah teman-teman lihat yang sudah jadi nah kita langsung saja membuat yang baru lagi sambil saya jelaskan nah pertama-tama bahan-bahannya teman-teman harus sediakan transistor yang tipenya itu 2SC5200 yang berjenis NPN atau positif sebanyak lima buah lalu untuk PNP nya yang negatif tipenya 2SA 1943 selama lima buah setelah itu disini saya memakai resistornya 22 Ohm teman-teman bisa pakai yang 10 Ohm juga bisa lalu air kapur atau resistor kapur yang lima watt 0,47 teman-teman bisa pakai yang 0,33 juga bisa sebanyak 10 buah ya 2 4 6 8 10 Nah setelah itu teman-teman sediakan 10 buah isolator untuk wajibnya teman-teman pakai juga pasta teman-teman disini saya tidak sempat membelinya pasta untuk pendingin transistornya lalu baut untuk penahan transistornya setelah itu Hexing Hexing ini untuk pendinginnya yang saya beli ini Hexing nya itu lumayan tebal tapi menurut saya itu kurang bagus ya teman-teman beli saja yang lebih tebal disini panjangnya 20 cm lebarnya 10 cm PCB satu buah untuk kita solder kaki-kaki dari transistor air kapur dengan resistor sekarang kita langsung pasang ke bodi Hexing nya untuk wajibnya teman-teman harus pakai pasta ya karena disini saya tidak membelinya dan wajib juga untuk memakai namanya isolator Nah disini saya juga sudah potong untuk kaki-kaki tengah dari transistor kolektor yang di tengah itu kaki kolektor ya teman-teman kolektor yang tipenya 5200 dengan 943 nanti yang 500 itu menjadi fcc plus yang kaki kolektor yang negatifnya ini menjadi fcc min lalu kita pasang untuk air kapurnya kita ambil di kaki ketiga yaitu emitor nanti larinya ke tengah menjadi output speaker Nah untuk pemasangan disini saya memberikan contohnya saja untuk teman-teman mau tahu bagaimana sih cara perhitungan dan memakai berapa set transistor final ini disini satu set itu 150 berarti kita kali saja 150 dikali 5 biji artinya watt dari transistor yang saya pakai ini sebesar 750 watt untuk ke speaker berarti kekuatan speaker itu harus memakai yang sesuai dengan kekuatan transistor final ini tetapi sudah terhitung dari driver dengan trafo itu sendiri teman-teman oke sudah jadi ya teman-teman nah untuk teman-teman yang ingin membuat power tidak semestinya harus seperti saya teman-teman sesuaikan saja dengan power yang teman-teman punya oke disini saya jelaskan lagi untuk tipe 5200 ini itu tipenya itu NPN atau positif nah kaki pertama itu yang ada resistornya itu akan menuju sebelah sini menjadi basis plus lalu kaki tengah ini kolektor akan sebelah sini untuk kaki ketiga yang ada RK punya larinya ke sebelah sini yang ada RK punya menjadi out speaker kaki kolekturnya yang lain juga sama lalu transistor yang tipe 943 ini negatif kaki ketiga ini akan menuju ke tengah menjadi out speaker lalu yang kedua ini kolektor ke kaki kolektor sebelah sini untuk yang pertama ini basis menuju ke silver sini menjadi B-min ini sama semua ya teman-teman jangan salah untuk pemasangan atau terbalik untuk teman-teman ingin menonton video sebelumnya saya sudah membuat juga untuk cara pemasangan transistor final ini menuju ke driver lalu untuk pemasangan PSU juga sudah saya buat lalu untuk pengecekan trafo toroid untuk mengecek tegangannya sudah saya buat juga untuk memasang potensio dan input audio itu sudah saya berikan di video sebelumnya tinggal teman-teman cek saja oke cukup sampai disini saja video yang saya berikan semoga bermanfaat jangan lupa teman-teman bisa like komen share dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dan akan memberikan video-video terbaru yang bermanfaat terima kasih selamat menikmati